Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman hari ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan di atas jembatan Mahakam Ulu yang ada di Kalimantan Timur mungkin diantara teman-teman yang menyaksikan video ini belum pernah melintas di atas jembatan Mahakam Ulu yang terkenal di Kalimantan Timur nah memang jembatan ini terkenal karena ada nama sungai yang mengikuti di belakangnya jembatan Mahakam Ulu nah jadi sungai ini memang sangat terkenal namanya sungai Mahakam Ulu kenapa? karena sungai ini merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur dan di Indonesia nah kalau misalnya yang terkenal dengan sungai terluas itu kan Danau Toba kalau misalnya sungai terpanjang itu adalah sungai Mahakam Ulu saya belum dapat informasi terbaru apakah ada sungai yang lebih panjang dibanding sungai Mahakam Ulu oke ikuti teman-teman ya perjalanan saya menuju ke jembatan Mahakam Ulu selamat menyaksikan nah ini teman-teman bisa lihat di layar ini salah satu contoh tol sungai nah kalau misalnya Presiden Jokowi punya program tol laut di Kalimantan Timur khususnya di sungai Mahakam ini saya melihat ini ada tol sungai di sungai ini memang seperti biasanya saya perhatikan pada hari Sabtu Sabtu atau ya akhir pekan lah kira-kira begitu kan akhir pekan banyak sekali disini melintas kapal ponton nah kapal ponton ini isinya batu bara yang ditarik oleh kapal takbud jadi ada memang spesialis kapal tarik yang melintas di jalur ini nah mengenai muatan saya belum mendapatkan informasi berapa muatan dalam satu ponton itu nah ini lagi ini masih di jalur sungai Mahakam yang terkenal sebagai sungai terpanjang di Indonesia Indonesia atau Kalimantan Timur saya pikir terpanjang di Indonesia nah ini sungai Mahakam nah ini kita sebentar lagi akan melintas di atas jembatan Mahakamulu dan ini dia jembatannya nah biasa kalau teman-teman lihat di media atau di televisi media online atau website ya ini namanya jembatan Mahakamulu nah inilah yang saya maksud bahwa di Kalimantan Timur itu sebetulnya ada tol sungai kenapa saya menyebut tol sungai karena saya mengamati di jalur ini sepertinya memang tidak ada hambatan bagi setiap kapal yang melintas di jalur ini nah bisa kita lihat ya di bawah teman-teman bisa lihat itu ada ada kontainer ya jangan maaf kalau misalnya videonya goyang-goyang karena saya tidak bisa melihat tidak bisa melihat karena saya harus fokus untuk melihat jalan saya tidak begitu apa namanya memperhatikan sisi samping atau di hadapan kamera ini karena saya harus melihat jalan nah itu dia sedangkan ya teman-teman perhatikan sendiri bagaimana situasi di bawah tampak jelas ada kapal ponton yang melintas kemudian mengangkut batu bara dan ditarik oleh kapal takbut yang khusus memang untuk menarik kapal ponton nah seperti itu informasinya ya teman-teman ya nah mengenai jembatan mahakam nah ini dia di atas jembatan mahakam juga ini mirip-mirip dengan jembatan tol bebas hambatan karena ada dua jalur dan memang satu arah dua jalur dan satu arah nah seperti ini kondisinya jembatan mahakam nah bagi teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke Kalimantan Timur ya silahkan diperhatikan kondisi jembatannya seperti itu tadi ya begitu juga dengan sungainya nah seperti itu tadi teman-teman ya seperti itu tadi kondisi jembatan mahakamulu di Kalimantan Timur dan situasi di sungai untuk hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 ada beberapa kapal ponton yang ditarik tadi saat saya melintas di atas jembatan mahakam kemudian kapal pontonnya sedang memuat batu bara dan kondisi sungainya ya seperti biasa ini karena memang cuacanya kadang hujan jadi airnya keruh ya artinya ketika kondisi cuaca cerah keruhnya tidak separah itu tetapi apabila terjadi hujan ya siapapun tahu bahwa ketika hujan turun akan ada kiriman air menuju sungai yang disertai dengan lumpur nah itu yang menjadi apa namanya itu yang mengakibatkan sehingga air di sungai itu menjadi keruh ya seperti itu oke teman-teman sekalian karena saya harus fokus untuk melihat jalan jadi ya tidak masalah suara saya juga terdengar jelas ya jadi sekian perjalanan kita untuk melihat kondisi jembatan mahakam di Kalimantan Timur semoga memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin belum pernah melintas yang hanya melihat melalui media selama ini ya jadi sudah ada gambaran bahwa seperti itulah kondisi terbaru dari jembatan jembatan maha kamulu di Kalimantan Timur demikian teman-teman perjalanan kita ya cukup singkat tapi sangat memberikan kesan ya kesan atau apa namanya sangat memberikan kesan yang mendalam terhadap perjalanan kita sekian dari saya sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati